Intro Halo semuanya, kembali lagi dalam sesi Stock Battle bersama saya Rifan Kurniawan Dan di episode kali ini, kita akan Stock Battle bareng dengan Mas Felix Haridinata Beliau adalah Co-Founder dari Midaschuan Halo Feli Halo, halo kok Rifan, thank you sudah diajakin Thank you juga, apa kabar? Baik, baik, baik Oke, kalau biasanya kita Stock Battle antara Fundamental dan Technical Nah di episode kali ini, kita bakal Stock Battle antar sesama Fundamentalis Iya, sama Fundamental Nah, sama-sama Fundamental dan sama-sama Value Investing juga ya Nah nanti kita coba lihat nih, meskipun sama-sama Fundamentalis, sama-sama pendekatannya juga Value Investing Nah apakah jawaban dari Stock Battle, dari case-case tadi yang akan kita bahas akan sama? Ya, nanti kita coba lihat ya Oke, langsung kita mulai aja Oke, let's go Oke, selanjutnya yang pertama Bird Oke, satu, dua, tiga Yes Nah ini memang kalau dari sisi saya, meskipun memang di tahun 2022 ini secara kinerja, tahun 2022 ini ada perbaikan ya Cuma saya melihat bahwa Bird ini masih butuh pembuktian Kenapa? Karena memang meskipun di tahun 2022 ini kinerjanya bisa dikatakan terpeneran Cuma memang ada ancaman yang kalau saya lihat adalah dari sisi kenaikan harga BBM per September 2022 kemarin Yang ditakutkan, kenaikan harga BBM ini bisa mengerus profitabilitas dari Bird ke depannya Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat dari struktur cost dari emiten Bird ini Ya, kontribusi BBM atau bahan bakar minyak itu cukup besar teman-teman Kemudian tahun 2023 nanti karena ada bayang-bayang resesi dan dampak PHK juga Ya, ini juga ditakutkan akan berdampak kepada lini bisnis dari emiten Bird ini Jadi kalau menurut saya, saya lebih suka untuk wait and see dulu Ya, melihat apakah Bird bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang nyata Ya, meskipun di sisi lain secara balance sheet, likuiditas masih aman Terlihat dari cash ratio Bird saat ini ada di sekitar 1,4 kali Kemudian dari sisi interest coverage ratio 7,7 kali juga masih aman Depth to equity ratio 0,3 kali juga masih aman Jadi secara balance sheet sebenarnya nggak ada masalah Dan sisi valuasi juga masih cukup murah, cuman saya memilih no Ya, karena ada ancaman yang tadi saya sebutkan Kalau menurut saya dari Bird ya, Blue Bird ini Kan bisnisnya itu lebih ke taksi ya Jadi kan dia tak ada taksi Blue Bird, kemudian juga ada yang untuk busnya dan segala macam Menurut saya, saya agak kesulitan menilai prospek jangka panjang si Bird ini Soalnya waktu Blue Bird itu IPO 2014, kalau saya nggak salah Nggak lama kemudian kan muncul yang taksi online Dan itu cukup mengganggu bisnisnya Blue Bird kan Sampai sekarang pun, sampai tahun kemarin itu Blue Bird masih rugi Sampai tahun ini baru mulai ada tunjukan profitabilitas Betul Nah, terus kalau misalnya Blue Bird memang ngarahnya mau ke situ Kan dia ada bikin aplikasi yang My Blue Bird kan Nah, My Blue Bird itu kalau saya pikir-pikir dengan Kan kalau gitu dia udah bukan hanya taksi lagi tapi juga udah tag kan Udah masuk ke tag dan tag itu Saya pikir RnD-nya itu pasti akan gede gitu Sedangkan kalau misalnya kayak Gotoh itu RnD-nya udah 200 juta dollar gitu kalau saya nggak salah Grab itu mungkin bisa 1 miliar dollar dan kayaknya Blue Bird untuk cash up ke situ Itu aku pikir masih panjang sekali perjalanannya sehingga Belum tentu bener-bener habis ini dia bener-bener langsung profitable jadi sebesar 2014 dulu Memang kalau misalnya kita compare harga sekarang dengan kalau kinerja seperti 2014 Ya harga sekarang menurut saya murah Tapi apakah profitability-nya bisa balik nggak? Seperti itu, bisa berdapatan around nggak? Seperti itu, jadi untuk itu aku sih tetap pilihnya no Nah, oke Oke, saham yang kedua MPMX Oke, satu, dua, tiga Sama Sama lagi Sama Nah, kalau MPMX ini menurut saya manajemennya cukup oke karena mereka ini adalah veterannya Astra Kemudian dari sisi bisnis, bisnisnya mereka ini simple ya Jadi mereka ini distribusi kendaraan bermotor Habis itu dari sisi debt-nya hutangnya juga hampir tidak ada Cash-nya juga lumayan besar, hutangnya kecil Kemudian dari sisi dividend Dividend mereka itu rutin sejak 2015 Kecuali waktu 2018 mereka nggak ada Nah, kemudian yang saya notice sejak 2021 adalah mereka punya sisi-sisinya negatif Artinya mereka terima cash dulu baru bayar ke supplier Itu satu hal yang menarik Karena sebelumnya itu mereka sisi-sisinya masih di atas Masih positif gitu Artinya mereka bayar supplier dulu Ya, akibatnya dari ini semua ya mereka punya cash flow itu jadinya bagus Jadi ya manajemen oke, bisnisnya simple Ya, cash flow-nya bagus ya menurut saya sih yes Nah, kalau dari sisi saya Saya melihatnya lebih ke katalis secara kualitatifnya nih teman-teman Memang kita tahu bahwa pas pandemi ya terjadi shortage dari semiconductor yang membuat penjualan motor ini sempat turun ya di tahun 2020 Ya, tapi secara data Nah, di sini ada data penjualan kendaraan Oda 2 ya Dimana pada tahun 2021 dan 2022 ini penjualan kendaraan Oda 2 di Indonesia pada khususnya udah mulai mengalami peningkatan Yang berikutnya adalah saya melihat dari sisi kredit konsumsi di Indonesia tahun 2022 ini juga sudah meningkat nih teman-teman Baik dari sisi pertumbuhan kredit kendaraan baru ya maupun kendaraan bekas ya khususnya untuk kendaraan Oda 2 Nah, itu menunjukkan bahwa penjualan peda motor ya ke depannya bisa lebih baik lagi Kemudian kalau kita bicara dari sisi kuantitatif ini juga terlihat menarik nih teman-teman Dimana secara revenue meskipun turun sekitar 2,8% year on year ya akan tetapi laba bersih atau net profit dari MPMX ini tumbuh sekitar 41% year on year Ya karena efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan Nah, kemudian dari sisi balance sheet juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Felix ya Saya setuju bahwa dari sisi likuiditasnya nih aman cuman memang ada sisi consnya juga nih teman-teman Kalau dari sisi saya, sisi consnya lebih ke arah profitability margin dari PMX ini yang relatif kecil Ya, dimana kalau kita gunakan gross profit margin misalkan disini terlihat gross profit marginnya hanya 9% Kemudian operating profit marginnya itu hanya 3% ya ini menunjukkan bahwa di tahun 2023 nanti bisnis yang memang profitabilitas marginnya relatif kecil ini lebih rentan seperti itu Jadi itu adalah sisi consnya, tapi secara overall ya saya tetap masih memilih yes untuk MPMX Oke, saham yang ketiga UNTR Satu, dua, tiga Wow, ini beda Kalau UNTR memang kalau kita bicara secara angka ya, ya semua pasti setuju lah karena kenaikan harga batubara ya membuat UNTR menjadi bisnis pick and shovel juga di industri batubara Ya, karena banyak berkaitan dengan penjualan alat berat, ya dimana kalau kita bicara revenue maupun laba tahun 2022 ini profitabilitas dari UNTR meningkat Ya, cuman saya melihatnya adalah di tahun 2023 nanti seiring dengan ancaman resisi global ini bisa membuat harga batubara kembali turun Dengan modelnya harga batubara, ini juga bisa berdampak bagi permintaan alat berat ya yang dimiliki oleh si UNTR ini Ya, jadi itu merupakan ancaman yang saya lihat dari UNTR Kemudian dari sisi valuasi, ya memang valuasi saat ini UNTR terlihat masih murah Cuman balik lagi nih, kita tidak bisa menjadikan valuasi saat ini untuk menilai kinerja UNTR untuk di tahun yang akan datang Ya, karena bagaimanapun UNTR ini termasuk juga saham cyclical, ya jadi kita tidak bisa menggunakan kinerja saat ini untuk menilai kinerja di masa yang akan datang Ya, jadi karena ancaman tadi, ya saya masih memilih no untuk UNTR apalagi harga sahamnya juga sudah meningkat cukup signifikan sepanjang tahun 2022 ini Kalau dari saya sih, UNTR kita semua sudah tahu lah ya track record manajemennya baik, bisnisnya juga selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, kita sudah tahu track recordnya gimana Cuma ada satu yang mungkin dari sisi harga call ya, menurut saya sih harga call kemungkinan tahun depan, ya memang kemungkinan tahun depan bisa turun Tapi menurut saya masih akan tetap tinggi, jadi mungkin tidak akan turun langsung sampai di bawah 100 atau sampai ke 50 dolar Tapi masih akan tetap tinggi sehingga operator tambang itu masih akan meningkatkan produksi kan, karena harganya masih tinggi Jadi mereka masih akan terus pesan alat berat, jadi makanya menurut saya pikir untuk maybe next year mungkin masih akan bagus sih kinerjanya Tapi memang setuju dengan kemungkinan bahwa harga callnya itu mungkin tidak akan setinggi sekarang lagi, pasti akan turun lagi Nah jadi dari sisi valuasi kalau misalnya saya percaya bahwa next tahun depan itu masih kinerja yang masih cukup oke, valuasi sekarang itu menurut saya tidak mahal Nah jadi secara valuasi sekarang menurut saya tidak mahal, dan juga terakhir mereka ada ekspansi ke tambang nikel Tapi menurut saya ini memang kita tidak bisa jadikan, oh ini berarti langsung bagus gitu, tidak juga Karena butuh waktu kan bagi mereka untuk panen dari nikelnya, lebih kurang seperti itu kalau pandangan saya soal UNTR Elsa, satu, dua, tiga Sama, sama lagi Kalau dari Elsa, sebenarnya mirip seperti commodity, karena dia proxy dari commodity juga yaitu dari minyak, kalau misalnya siklus minyak lagi tinggi juga Kalau misalnya minyak tinggi pasti pengeboran itu akan lebih masif dilakukan Dan jasa-jasa supporting untuk pengeboran minyak seperti seismik seperti yang dilakukan oleh Elsa itu juga akan dibutuhkan gitu Jadi menurut saya ini akan memberikan demand yang bagus bagi Elsa Dan juga minyak ini menurut saya dari kondisi dulu 2014 sampai sekarang itu kan bad time banget Bener-bener harga minyak terus-terusan turun, emiten-emiten minyak juga tidak ada yang bisa profit besar Sekarang sudah better, jadi dari bad time jadi better Kalau misalnya Peter Nils bilang cyclicals itu kalau misalnya dari bad time ke better ya itu biasanya the stock is going up gitu Nah terus dari balance sheet juga Elsa ini cukup aman menurut saya, cash flow-nya juga lancar Kalau misalnya saya hitung free cash flow-nya year to date ya sampai September ini mereka 173 rupiah per saham free cash flow Free cash flow itu berarti potential dividend biasanya Terus harga saham 322, ini kan padahal baru year to date baru 9 bulan gitu Ini kan lebih kurang setengahnya dari harga gitu Valuasinya cukup murah ya dengan harga sekarang Dan yang menarik dari Elsa ini menurut saya risknya itu low Jadi low risk tapi high uncertainty seperti yang Moniz Pabari bilang Kalau misalnya kamu nyari saham nyari yang low risk tapi high uncertainty dia bisa bagus banget atau dia bisa biasa aja Tapi ujung-ujungnya ya kita bakal make money gitu dari sini Ini yang menurut saya di Elsa Nah kalau dari saya juga kenapa yes Karena tidak seperti call yang kalau tadi menurut saya mungkin turunnya cukup akan cukup signifikan Nah kalau di tahun 2023 nanti kalau proyeksi dari saya sendiri Jadi untuk harga minyak yang pertama itu tidak terkoreksi signifikan Kemudian ada juga katalis positif Elsa saat ini juga mendukung kebijakan pemerintah Ya untuk mencapai target produksi nasional ya minyak itu sebesar 1 juta barel per hari atau BOPD Dan juga gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari Jadi dari sini terlihat bahwa peningkatan target produksi nanti ya itu juga akan mendorong kinerja Elsa secara berkelanjutan Dan kemudian kalau kita bicara soal angka ya soal kuantitatifnya ya di sini memang terlihat dengan meningkatnya atau dengan membaiknya harga minyak Ini juga mendorong kinerja Elsa nih teman-teman Ini membuat Elsa secara profitabilitas ya tahun 2022 ini mencatatkan kinerja yang terbaik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Dimulai dari revenue ya yang bisa kurang lebih secara NWL bisa menembus 11 triliun rupiah Ya kemudian juga gross profit yang bisa mencapai 878 miliar rupiah Dan net profit ya yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun bisa diangka sekitar 387 miliar rupiah Dan kemudian dari sisi operating cash flow nya juga sejalan nih teman-teman Ya jadi bukan hanya revenue dan profitabilitas di atas kertas saja Tapi di sini terlihat bahkan sampai dengan kuartal 3 2022 Si Elsa ini bisa mencatatkan operating cash flow itu sebesar 1 triliun rupiah lebih Dan kemudian kalau dari sisi balance sheet juga nggak ada masalah ya Di sini terlihat jumlah cash nya masih cukup tinggi 1,4 triliun rupiah Dari sisi ekuitasnya juga terus meningkat Ya dan yang menariknya adalah dari sisi valuasinya Nah di sini yang saya mau soroti adalah dengan meningkatnya kinerja Elsa Ya saat ini membuat dari sisi PI ratio misalkan saat ini hanya di sekitar 6 kali PI Ya kemudian dengan price to book value nya kurang lebih sekitar 0,6 kali Yang artinya masih dihargai 40% di bawah book value per share nya Ya ini membuat risiko investasi di Elsa masih terbilang rendah Next sama ERA Satu, dua, tiga Sama lagi Nah kalau dari sisi saya ERA ini sebenarnya kalau dari sisi income statement nggak ada masalah Terlihat dari revenue yang terus meningkat Cross profit terus meningkat Alternating profit dan net profit yang juga terus meningkat Bahkan kalau diukur secara CAGR Bertumbuhnya cukup signifikan juga ya Kalau CAGR revenue itu sekitar 19% per tahun CAGR net profit nya kalau di rata-rata sekitar 12% per tahun Dan memang saat ini juga masih ada katalis positif ya Seiring dengan lagi rilis iPhone 14 yang terbaru Ya biasanya saat rilis iPhone misalkan kinerjanya bisa meningkat juga seperti itu Nah cuman kenapa saya pilih no Ya karena memang meskipun secara income statement tadi Revenue profit itu meningkat tapi tidak dibarengi dengan cash flow nya Nah ini yang kalau dari sisi saya Saya suka perusahaan yang memang juga menghasilkan cash flow yang positif Dan ini tidak terlihat di ERA nih teman-teman Ya kalau teman-teman lihat di sini Operating cash flow nya dari tahun 2013 sampai 2022 Ada cukup banyak tahun di mana ERA mencatatkan cash flow yang negatif ya Seperti misalkan di tahun 2014 Kemudian kemarin di tahun 2017, 2018, 2021 Dan termasuk di tahun 2022 ini per kuartal 3 Operating cash flow nya itu negatif 523 miliar rupiah Memang karena bisnis model ERA yang dimana ERA harus mengeluarkan sejumlah cash terlebih dahulu Ya kepada supplier nya Tapi menerima uangnya ini baru di kemudian hari atau di belakang Nah bisnis model inilah yang membuat saya melihat bahwa risiko dari bisnis ERA ini sebenarnya cukup tinggi Ya apalagi di tahun 2023 dengan adanya bayang-bayang resisi global segala macam Ya perusahaan yang memang agak kesulitan untuk memaintain cash flow nya ini punya risiko yang cukup tinggi That's why kalau saya menilai untuk saat ini ya ERA masih no Kalau dari sisi saya ERA ini yang saya notice mereka tuh sering buka tutup toko Jadi misalnya mereka tahun depan mereka bilang mereka mau buka 300 toko Tapi along the way memang mereka buka 300 tapi ada 100 yang ditutup gitu Berarti net nya itu sebenarnya naiknya nggak sebesar yang diperkirakan di awal gitu Nah terus mereka juga ada diversifikasi ke segmen F&B Nah menurut saya F&B itu yang setahu saya sulit sekali untuk bangun mode di situ di bisnis F&B Betul Starbucks butuh berapa tahun untuk mereka bisa seperti sekarang gitu ERA ini kan retail ya, retail juga menurut saya masih ada retail lain yang lebih menarik Meskipun ERA ini retail meskipun smartphone ya Tapi ada retail lain lah yang menurut saya tuh lebih menarik dibandingkan dengan ERA Secara valuasi memang PI nya rendah ya 6 kali Tapi setuju dengan Corifan dia punya cash flow itu negatif Yang artinya ya duitnya bisa jadi pakai buat ya beli persediaan lagi Jadi kebanyakan labanya itu ya dalam bentuk inventories Yang dimana ya kita harus nunggu lagi jualan baru dapat uang lagi Jadi kayaknya ERA ini akan lebih mendahulukan untuk nambah stok daripada mungkin bagi dividen ya Sehingga ya disini kita lihat meskipun valuasi yang kelihatannya cukup murah Tapi ya kita cuma bisa berharap Kalau misalnya cash flow nya masih negatif ya kita belum bisa terlalu berharap dengan dividennya dia sih Kalo Aldo Kayaknya 1,2,3 Sama lagi Sama lagi Investor sama nih kayaknya Kalo Aldo Pertama mereka juga sebenernya bukan pemain lama Udah lama Bukan pemain baru sorry Udah lama juga Di bisnisnya Dan mereka sekarang itu sedang ekspansi cukup besar ya Jadi dari kapasitas mereka sekarang 80 ribu ton Mereka mau naikin jadi 220 ribu ton Dan itu sebenernya udah kelihatan dari balance sheet nya Mereka udah mulai beli alat Udah kelihatan mereka ada pesan 300 miliar lebih Dan kalo misalnya target penjualan dari manajemen Ya mereka bilang kalo tahun 2024 itu targetnya 3 triliun Berarti naik sekitar 2 kali lipat dari sekarang Nah let's say kita bisa pegang nih targetnya itu Asumsinya juga laba juga naik 2 kali lipat lah mengikuti dengan target penjualan yang seperti itu Berarti sekarang tuh secara valuasi sebenernya cukup murah ya Kalo misalnya kita bandingkan dengan nanti ketika dia masih mencapai targetnya itu Nah terus dari sisi katalisnya juga Aldo ini kan dia jualannya itu packaging kertas Dan juga dustus gitu Katalisnya itu dari e-commerce Kalo misalnya orang e-commerce belanja terus Ya pasti butuh packaging lebih banyak Dan itu kelihatannya dalam beberapa tahun ke depan Tetap akan meningkat ya orang tetap akan belanja online Dan ya itu pasti akan ngedrive bisnisnya si Aldo ini Nah kalo dari saya Pertama kalo dari sisi kualitatifnya dulu Ya ini memang Aldo ini pemain yang kalo di industri part time paper mungkin lebih banyak investor Memilih misalkan di NKP atau Tekim Tapi sebenernya Aldo ini menarik ya karena dia fokus di dus-dusan tadi Ya jadi dia inovasinya itu di produknya itu cukup kencang ya Jadi memang produknya itu lebih unik dibandingkan dengan pemain lainnya Ya dari hulu ke hilir dia juga Dia juga punya portfolio nya Dan kalo kita bicara soal kuantitatif atau secara angka Ya Aldo ini juga menarik Karena memang secara revenue, profitabilitas, gross profit, operating profit, net profit Ya meskipun memang masih ada faktor cyclical Ya dimana kan pulp and paper juga masuk cyclical Tapi Aldo ini secara kinerja jangka panjangnya Fluktuasinya nggak terlalu tinggi nih temen-temen Ya jadi kinerjanya cukup konsisten ya dari top line sampai dengan bottom line ini Kemudian dari sisi balance sheet nya juga masih terjaga ya hutangnya Di sini terlihat bahwa jumlah cash ya di tahun 2022 ini sekitar 80 miliar Relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata di sekitar 20 miliaran Equity nya juga meningkat secara konsisten Ya ini juga menunjukkan bahwa profitabilitas yang dicetak oleh Aldo Ya sebagian besar ini memang digunakan untuk retain earnings atau laba ditahan ya supaya ekspansinya makin cepat seperti itu Dan kemudian saya juga ingin soroti dari sisi cash flow statement nya Nah tadi sejalan dengan income statement yang bertumbuh ya dari sisi operating cash flow nya juga dari tahun ke tahun Aldo ini juga konsisten untuk mencetak cash flow terutama dari operating cash flow nya yang positif Ya sampai dengan kuartal 3 2022 Aldo mencetak operating cash flow itu sekitar 63 miliar rupiah Which is good enough Dan dari sisi valuasinya juga menarik nih Dari sisi price to earning ratio misalkan Ya saat ini per video ini dibuat PI ratio nya di 12,9 kali Ini memang di atas 10 ya Tapi kalau kita lihat secara historical 12,9 kali ini juga masih relatif murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Demikian pula kalau kita bandingkan dengan book value nya Saat ini diperdagangkan di 1,4 kali book value memang di atas 1 Ya tapi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 1,4 kali ini meskipun di atas 1 tapi masih masih reasonable Kenapa karena ROE atau return on equity yang dicetak oleh Aldo Ya ini memang di atas 10% saat ini sekitar 11% 1,4 kali tadi belum bisa dikatakan mahal secara valuasi Ya that's why kalau saya masih memilih yes untuk Aldo 1,2,3 Ini udah pasti lah ya ini udah pasti lah Ya udah pasti lah Kalau dari saya kenapa yes ya karena memang BBRI ya sejak Memang kinerjanya sempat turun ya waktu pandemi kemarin Karena banyak restrukturisasi kredit segala macem Tapi seiring berjalannya waktu ya 2021 dan 2022 ini Kinerja dari BBRI udah membaik lah bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerja terakhirnya per kuartal 3 2022 Ini memang secara beberapa indikator terlihat adanya perbaikan Ya contoh misalkan kalau dari sisi NPL nya Ya NPL di kuartal 3 2022 ini secara NPL gross nya Itu ada di kisaran sekitar 3,1 kali ya itu udah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 lalu Menunjukkan perbaikan kemudian dari sisi CASA nya Nah ini yang menarik nih Ya CASA 65,4% per kuartal 3 2022 ini Kalau saya nggak salah ingat ini adalah yang tertinggi Ya dibandingkan dengan sejumlah bank buku 4 lainnya Nah CASA 65% ini yang membuat Meskipun nanti ada bayang-bayang kenaikan suku bunga di tahun 2023 nanti Karena 65% dari dana pihak ketiga yang diperoleh oleh BRI ini adalah dari dana murah Ya maka BRI tidak akan terlalu tertekan dengan adanya kenaikan suku bunga nanti Ya itu yang menarik, poin menarik dari BRI Kemudian kalau kita lihat dari penyaluran kreditnya juga masih cukup konsisten ya Dengan loan to deposit ratio 85,5% Ya kemudian cost of fund nya Nah ini juga menarik ya Cost of fund dari BRI itu tergolong sangat rendah Ya berdasarkan data terakhir itu hanya 1,9% Ya itu yang membuat cost dari BRI ini bisa tetap terjaga Meskipun adanya kenaikan suku bunga nanti Ya kemudian dari sisi NIM atau net interest margin juga tinggi ya 8,2% Kalau dibandingkan dengan pemain di bank-bank besar atau bank KB Mimpar lainnya Ini juga salah satu yang tertinggi juga Dan kemudian penyaluran kredit dan DPK dari BRI juga terus bertumbuh Nah cuman memang ada consnya juga nih teman-teman Dimana valuasi dari BRI per video ini dibuat memang sudah tidak bisa dikatakan terlalu murah lagi Ya kalau misalkan tahun 2020 lalu itu kan murah banget Di tahun 2022 ini memang tidak bisa dikatakan terlalu murah gitu Dengan IBV yang saat ini 2,4 kali Ya memang tidak mahal sekali tapi juga tidak terlalu murah juga Jadi kalau saya lebih melihat BRI ini cocok untuk dijadikan sebagai core stock Nah kalau dari saya mostly saya setuju sih dengan yang disampaikan oleh Corey Fan juga BRI ini adalah bank yang punya mode yang besar gitu Nah kalau misalnya kita tarik semua data bank ya Misalnya kita urutkan berdasarkan DPK bank-bank yang ada di bursa 80% dari DPK itu dana pihak ketiga itu dikuasai oleh top 20% bank Jadi BRI itu salah satu yang diantara semuanya BRI itu yang topnya lah Salah satu yang top Dan juga kita urutkan dari kredit ya Kita urutkan dari jumlah kredit Kita urutkan dari terbesar sampai terkecil 80% dari kredit itu dikuasai oleh top 20% bank Jadi pareto banget gitu Nah jadi hubungannya adalah Kalau misalnya bank itu bisa ngumpulin DPKnya besar Dia juga bisa nyalurin kredit juga besar gitu Dan DPK itu kan susah direbut sama orang Kalau misalnya kita udah pakai satu bank Kita jarang banget mau buka bank keempat kelima gitu Karena jarang gitu Nah jadi bank-bank besar ini salah satunya BRI Dia akan dapat dana murah yang banyak Kasah tadi ya kasah tadi Dan juga dari sisi potensi perbankan di Indonesia Unbank population itu juga masih cukup besar Jadi populasi yang belum tersentuh dengan perbankan itu juga masih cukup besar Dan kayaknya ini bisa jadi satu peluang dari BRI Untuk bisa serve market itu gitu Dan di market itu juga pemainnya kebanyakan masih launch shark gitu kan Jadi kayak masih renten dan segala macem Tapi bank BRI juga ada satu bank seri lain juga yang dia masuk ke market ini gitu Jadi intinya marketnya besar Potensi marketnya besar Tapi pemainnya belum banyak Nah ini jadi satu hal yang menarik nih untuk BRI LPKR Satu, dua, tiga Sama lagi Oke kalau LPKR ini Memang LPKR ini adalah perusahaan properti terbesar Dan juga punya lipo ya Dan kalau misal kita lihat sebenarnya mereka tuh masih rugi Dan saldo labanya tuh masih negatif Jadi kemungkinan untuk mereka bagi dividen tuh kayaknya udah pasti gak mungkin Dan juga yang saya notice tahun 2020 Mereka pernah menghapus persediaan sampai 3,2 triliun Jadi cukup besar gitu Dan juga ada kerugian dari penurunan nilai wajar investasi ini Mereka ke first rate yang di Singapura Jadi mereka punya investasi di first rate Ini total kerugiannya udah sampai 4,5 T Jadi lumayan besar dan akibatnya dari situ Efek ke dia punya ekuitas juga cukup dalam Nah dari segmen operasi sebenarnya LPKR ini terbagi dari tiga ya Real estate development, healthcare dan juga lifestyle Nah sebenarnya healthcare sama lifestyle yang ini profitable Cuma yang real estate developmentnya lah yang menyebabkan kerugian Dan problemnya sebenarnya masih di situ Kalau misalnya ini nya belum beres Kayaknya saya sih masih no ya Kalau untuk LPKR Nah setuju juga sama yang disampaikan oleh Felix tadi LPKR ini kan juga ada beberapa lini bisnis ya Tidak hanya properti ya ada healthcare juga Nah itu memang gak ada masalah Nah memang masalahnya adalah dari sisi real estate nya ini gitu Jadi dimana dengan suku bunga yang tinggi ya ini bisa membebani juga kinerja LPKR ke depannya Nah kemudian kalau dari sisi income statement nya disini memang terlihat ya Dengan sangat jelas dari sisi bottom line ya Bahwa dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 Ya memang secara bottom line LPKR ini masih merugi gitu Bahkan di kuartal 3, 2022 yang disetahunkan Ya diperkirakan kerugian dari LPKR ini bisa mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah Ini jumlah yang besar ya teman-teman ya Dan sejalan dengan rugi yang dialami oleh LPKR Ya disini juga terlihat bahwa dari sisi operating cash flow Ya dari LPKR pun juga tidak bisa dikatakan baik ya Dari tahun 2013 sampai dengan 2022 LPKR ini lebih sering mencatatkan cash flow yang negatif ya Disini teman-teman bisa lihat dari 2013 sampai 2022 Hanya di tahun 2014 dan 2021 LPKR mencatatkan cash flow yang positif ya Di kuartal 3, 2022 ini operating cash flow nya negatif 766 miliar rupiah Ya meskipun memang ada catatan positif lainnya dari sisi balance sheet ya Masih cukup aman ya Terlihat dari quick ratio sekitar 0,7 kali itu masih oke Ya cuman memang concern utama dari LPKR ini Kalau dari sudut pandang saya itu lebih ke arah gisigi Kemudian juga income statement profitabilitasnya masih negatif Dan juga cash flow yang lebih banyak mencatatkan cash flow yang negatif juga Jadi kalau saya juga no kalau untuk LPKR Wim atau Wismila Oke 1,2,3 Wah beda akhirnya Beda Oke nah kalau dari Wim Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pemain di industri rokok lainnya ya Wim ini kinerjanya lebih baik lah Ya cuman memang kalau saya kenapa pilih no Itu lebih karena ngelihat secara makro levelnya Atau secara industri nya Ya dimana kita sama-sama tahu bahwa cukai rokok itu terus dinaikkan ya oleh pemerintah Terkait dengan cukai rokok tadi ya Sebenarnya ini juga menjadi bayang-bayang dari Wim sendiri Ya karena kalau misalkan saya bandingin nih Untuk beban pita cukai Wismila per kuartal 3 2022 itu sekitar 1,46 triliun rupiah Kalau kita bandingkan dengan HPP nya ya total COGS nya itu sekitar 2,1 triliun rupiah Maka sebenarnya kenaikan pita cukai ini cukup besar itu sekitar 70% Nah kemudian faktor kedua ya kenapa saya pilih no Selain karena kenaikan cukai dividen yang dibagikan oleh Wim juga sebenarnya terbilang cukup kecil ya Jadi kalau dari segi dividen payout ratio yang dibagikan oleh Wim ya itu sekitar 25% Itu sebenarnya terbilang cukup kecil juga ya Ini yang membuat kalau saya melihatnya agak menjadi concern negatif dari sejumlah investor Ya kemudian kalau dari sisi income statement nya Nah memang Wim ini secara bottom line atau net profit ya ini memang bertumbuh Ya tapi kalau kita ukur secara CAGR nya ya pertumbuhannya tadi sebenarnya tidak terlalu besar Itu kurang lebih kalau diukur hanya sekitar 5,2 sampai 5,3% per tahun Ya jadi sebenarnya tidak terlalu spesial juga Dan yang terakhir memang kalau dari sisi margin nya ini juga cukup tipis ya Dimana operating profit margin dari Wim itu hanya sekitar 8% Kemudian dari sisi net profit margin nya sekitar 6% Ya ini juga menjadi sebuah ancaman di tengah bayang-bayang resesi di tahun 2023 nanti Kalau Wismilak ini yang saya notice ada perubahan dari consumer behavior sih Jadi semenjak covid itu memang orang berpindah gitu mengkonsumsi rokoknya Jadi ada down trading, efek down trading dari rokok yang tier 1 ke tier 2 Nah si Wim ini masuk yang rokok tier 2 Ya dari tier 1 mereka pindah ke tier 2 yang lebih murah Dan ternyata kalau misalnya kita lihat dari cukai per batangnya Antara rokok tier 1 dengan tier 2 ternyata berbeda Rokok tier 1 itu bisa 900an per batang Sedangkan yang tier 2 itu bisa 600an per batang Jadi dari sisi cukai pun kelihatan bahwa sebenarnya dari mereka punya HPP memang HPP rokok memang kebanyakan pasti pita cukai Tapi dari sisi rupiahnya per batangnya itu lebih rendah yang tier 2 Nah kalau tier 2 mau ke tier 1 mereka harus di atas 3 miliar batang Memang si Wim ini memang udah gak deket 3 miliar batang Jadi udah 2,8 atau 2,7 miliar Jadi sedikit lagi memang sampai 3 miliar Tapi masih ada room to grow Jadi mereka juga ada bikin produk baru namanya Diplomat Evo Dan saya coba tanya-tanya ke abang-abang yang pakai ini ya Lumayan rasanya lumayan enak dan mereka pindah ke sini Meskipun saya pribadi gak ngerokok tapi saya melihat mengamati lah ya Mereka bagaimana mengkonsumsinya Jadi dari sini menurut saya masih ada room untuk mereka bisa tumbuh Dan juga ada perbedaan treatment menurut saya antara yang rokok tier 2 dengan tier 1 Meskipun sama-sama mereka punya cukai dinaikkan Tapi secara rupiah per batang itu lebih rendah di tier 2 Jadi masih yes menurut saya TAPG Satu, dua, tiga Sama lagi TAPG ini grupnya teri putra ya Dan kita tahu kalau teri putra harusnya sudah bagus Dan juga dari sisi tanamannya si TAPG ini tanaman sawitnya itu cukup prima Nah usianya prima sekali di rata-rata 11 tahun Kayak kalau misalnya kita bandingkan dengan emiten sawit yang lain Itu kebanyakan sudah jauh di atas itu Nah efeknya apa? Kalau misalnya tanaman di usia prima Efeknya mereka kalau misalnya cuacanya buruk Mereka produksinya masih bisa lebih besar dibandingkan tanaman yang sudah lebih tua Nah akibatnya produktivitas per hektarnya untuk CPO si TAPG ini 6 ton per hektare Kemudian TBS nya 24 ton Nah ini kalau misalnya kita urutkan semua emiten CPO Ini ya top 3 dari produktivitas Kemudian juga kalau kita urutkan dari nombor absolutnya Produksi CPO nya itu 841 ribu ton TBS nya 2,9 juta ton Nah kita urutkan ternyata ini juga salah satu yang terbesar Dengan dibandingkan dengan emiten-emiten di BI Nah valuasinya juga menurut saya ini masih dibilang nggak mahal ya Jadi dengan PI 4,6, PI 1,3, price to free cash flow 5,7 Jadi ini emiten nya menurut saya dia masih punya karakter tanaman yang muda Produktivitas yang tinggi Ya kalau misalnya nanti 1 day harga sawit sudah naik Ya ini mereka akan dapat benefit yang luar biasa banyak gitu Dan di harga sekarang PI nya menurut saya murah sih Setuju dengan yang disampaikan oleh Felix tadi Memang TAPG ini punya kelebihan Yaitu usia kelepas sawitnya yang masih relatif murah ya Tadi sekitar 11 sampai 12 tahun Ya kemudian juga kalau kita bicara soal kuantitatifnya Di sini juga memang sejalan nih Dimana di tahun 2022 ini Ya ketika harga sawit atau harga CPO lagi naik cukup signifikan Terutama pas Q2 kemarin Ya itu membuat TAPG sendiri Ya ini mencatatkan kinerja yang terbaik sejak IPO lah Ya dimana kalau kita gunakan revenue nya itu Kalau di setahun kan bisa menembus hampir 9 triliun Ya kemudian gross profit nya juga mungkin Sekitar bisa menembus 3,7 triliun Dan secara net profit nya Itu bisa menembus di 3,1 triliun Ya ini memang menjadi berkah lah Bagi TAPG yang tadi masih memiliki usia kelepas sawit yang optimal Nah gimana dengan tahun 2023 Nah di tahun 2023 ya Memang saat ini harga CPO Kalau dibandingkan dengan pertengah tahun Ada mengalami penurunan teman-teman Ya tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2019 atau tahun 2020 lalu Ya dimana saat ini harga CPO itu Per video ini dibuat itu ada di kisaran sekitar Sekitar 4.000 ringgit Malaysia per metrik ton Ya itu masih lebih baik lah dibandingkan dengan tahun 2019 Yang sempat di 2.000 sampai 2.500 ringgit Malaysia Nah tahun 2023 nanti diperkirakan Ya harga CPO masih stabil Ya kenapa? Karena memang kuncinya ini ada di kita Karena kan Indonesia termasuk negara net produsen ya Ya jadi supplynya di kita Ya kontrol harganya juga bisa dibilang ada di kita juga Dan pemanfaatan atau konsumsi dari CPO ini juga ada di kita nih Kedepannya gitu Kemudian dari sisi balance sheetnya juga terlihat TAPG ini relatif sangat sehat lah Ya dimana kalau kita gunakan misalkan liquidity ratio Ya saat ini 1,6 kali Ya kemudian dari sisi Even cash ratio nya aja bagus banget Itu sekitar 0,7 kali Artinya 70% dari liabilitas jangka pendek itu bisa di cover hanya dari cash nya aja Itu menunjukkan bahwa balance sheet dari TAPG ini relatifly no issue Dan dari sisi valuasinya itu juga setuju dengan Felix tadi Ya gak bisa dikatakan mahal bahkan ya cukup murah juga Kita lihat dari PI yang mungkin sekitar 4,2 kali Kemudian juga price to book value itu sekitar 1,4 kali Ya price to cash flow ratio itu sekitar 4,3 kali Ya ini menunjukkan bahwa secara valuasi masih reasonable dengan kinerja yang Atau fundamental yang mendukung juga teman-teman Oke teman-teman ya jadi dari 10 emiten yang kita bahas Ya ternyata tadi yang sama 8 yang beda 2 Ya jadi disini terlihat bahwa meskipun kita sama-sama fundamentalis sama-sama value investing juga Ternyata untuk beberapa studi kasus ada perbedaan sudah pandang juga dan itu hal yang wajar Ya oke nah mungkin dari Felix ada yang mau disampaikan ke teman-teman silahkan Mungkin disclaimer ya untuk teman-teman yang nonton video ini terus ngeliatin beberapa study case disini disclaimer Ya ini beberapa saham yang kita bahas kalau misalnya teman-teman tertarik teman-teman pelajari lagi sendiri ya lebih dalam Karena kan kalau confusion itu keyakinan untuk beli dan hold itu kan masing-masing Betul nggak bisa hanya nonton YouTube Oh Rivan bahas ini bagus kok Felix bahas ini bagus berarti langsung beli enggak Tapi teman-teman harus pelajari lagi Dan ini bukan rekomendasi ya Ya bukan rekomendasi Bukan rekomendasi jadi tetap do your own research Oke sekian dulu stock battle kali ini ya gimana seru nggak kalau seru boleh dong tulis di kolom komen Dan juga nanti teman-teman kalau misalkan mau kontak ke Felix dan Midas Cuan nanti bisa mampir ke mana? Ke Instagram aja at Midas Cuan.id Oke nanti kita taruh juga di kolom deskripsi Oke thank you sekali lagi Felix udah main ke studio Dan teman-teman ya semoga stock battle hari ini bisa bermanfaat ya Kalau kamu suka dengan stock battle ini juga bisa share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya Oke sampai ketemu lagi di stock battle berikutnya Bye bye